Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanallah wa ta'ala. Seringkali kita lupa betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dari hal yang besar hingga yang terkecil sekalipun. Tanpa kita sadari, kita menikmati karunianya setiap hari. Namun kita jarang sekali merenungkan seberapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah video yang insya Allah akan mengingatkan kita semua untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan setelah kita menyimaknya, hati kita menjadi lebih peka terhadap karunia yang telah Allah berikan dan kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta kita mulai teman-teman sekalian, kalau seandainya seseorang diantara kita pasti punya seseorang yang dia hormati misalnya. Ya minimal orang tuanya. Atau mungkin kalau dia masih kuliah ada seorang dosen atau rektor di kampusnya atau kepala sekolah di sekolahnya atau owner perusahaannya kalau dia bekerja di perusahaan atau siapa saja lah. Atau mungkin ada orang yang cerdas, pintar yang dia segani karena orang itu juara dan seterusnya. Saya yakin kita akan berusaha menjaga tata kerama dan adab di hadapan orang itu. Tutur katanya, tatapan matahnya, ucapan lisannya, cara kita berpakaian, cara kita berjalan. Beda kalau kita berjalan, kita berbicara, kita menatap kepada orang yang kita sedang hormati, kita segani dengan teman kita yang biasa, kita anggap tidak ada sama sekali yang perlu ada batas antara kita dengan dia. Sebenarnya poin ini saya ingin ditibatkan bagaimana dengan sang pencipta Allah yang telah menempelkan kulit di badan ini, mengalirkan darah di urat-urat sarafnya, menata sedemikian rupa otot-ototnya, tulang-tulangnya dengan sum-sumnya, memberikan kepada kita penglihatan sehingga kita bisa mengetahui warna-warni di hadapan kita, kita bisa membedakan mana gelap dan mana terang, mana benar dan mana salah. kemudian kita bisa membedakan bau wangi, bau busuk dalam waktu yang sekitika dengan hidung kita. kemudian kita bisa membedakan mana rasa manis, pahit, asem, kecut, pedas dalam waktu sekitika dengan ujung lidah kita. gigi kita dengan tertata rapi, ada gigi seri, ada gigi taring, dengan begitu rapinya menghancurkan makanan, kemudian ada tenggorokan yang diatur sedemikian rupa, sampai penelitian ilmuwan membuktikan bahwasannya manusia bisa minum air, walaupun kepalanya lagi di bawah. kepalanya lagi di bawah, kakinya di atas, kemudian diberikan air gelas, dia minum, dia bisa menelannya. begitu rapinya, tenggorokan yang diciptakan oleh sang pencipta, tidak tumpah keluar. kemudian pada saat masuk di usus, dibuat sedemikian rupa lingkarannya, sehingga pada saat usus itu bergerak, bisa menghancurkan makanan-makanan, lalu terpilah dengan begitu rapinya, mana yang jadi nutrisi tubuh, mana yang jadi kotoran, ada perasaan kita ingin kebelet, buang air besar, buang air kecil, mengeluarkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, kemudian diserap sari-sari yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga kita punya energi, kita bisa berpikir, bisa bergerak, bisa punya ide-ide, bisa punya kekuatan untuk membela, kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kita, kemudian menumbuhkan rambut di kepala kita, mengatur pendengaran dengan gendangnya, sehingga kita bisa membedakan mana suara keras, mana suara lembut, mana penyampaian baik, mana ancaman, dan seterusnya. Kalau kita ingin rincikan ini, luar biasa. Dan sang pencipta Allah, menata sedemikian rupa, bagaimana bisa, yang sedang menata sedemikian rupa diri kita ini, penglihatannya, pendengarannya, lisannya, segala macam ini, berikut dengan fasilitas di depan mata kita, dengan begitu dimudahkannya, udara bisa kita hirup setiap saat, air kita bisa minum setiap saat, api kita bisa pakai setiap saat, dan kapasitasnya terbuka, diberikan semuanya. kita boleh menikmatinya. Bagaimana bisa semua itu, tidak mengengahkan kita, kalau kita harus beradab, dengan sang pencipta ini, yang telah memberikan kepada kita, sampai sebagian ulama, rahimahumullah, mengatakan, dari kalam, kalau seandainya makanan dan minuman, juga pakaian itu bisa berbicara, maka dia akan berkata, pada saat, makanan, minuman dikonsumsi oleh orang salih, dan pakaian dikenakan di badannya, akan berkata, kami bersyukur, karena Allah takdirkan, menjadi bagian dari tubuhmu. Dan sebaliknya, kalau orang itu ahli maksiat, terus menerus, dihumus dalam maksiat, tidak bertobat kepada sang pencipta Allah, maka makanan, minuman, pakaian, apa saja tunggangan, yang sedang dia nikmati, kalau bisa berbicara, akan mengatakan, sungguh kalau bukan takdir Allah, kami tidak sudi menjadi bagian dari tubuhmu. Bahkan kita tahu, kalau kita membaca, bismillah, penelitian, atau kita memuji Allah, kristal-kristal air, akan menjadi bagus. Mungkin teman-teman sudah tidak asing, dengan penelitian itu, maka kata para ulama, itu penelitian orang non-muslim, kemudian masuk Islam, mereka mengatakan, dengan mengucapkan, bismillah, saja, bismillah, yang keluar dari mulut kita, sudah cukup membuat, kristal air menjadi baik, dan dia, sangat baik, juga masuk ke dalam tubuh. Bagaimana dengan, yang di dalam tubuh, pada saat bergemah, di dada, di perut, kalimat bismillah, itu, akan menyegarkan otot-ototnya, akan menyegarkan, urat-urat sarafnya, karena sedang menyebut, Tuhannya, cuma kita mungkin, tidak rasakan itu semua, tetapi perlu, kepekaan, dalam masalah seperti ini, sehingga kita punya adab, dan tata kerama, dengan sang pencipta. Nabi Nuh A.S. pada saat beliau berkata kepada anaknya, kepada Allah, Ya Allah anakku, selamatkan. Maka Allah S.W.T. menjawab, Hai Nuh, dia bukan anakmu lagi, dia berbuat, amal yang tidak salih, Allah dengan santunnya, menyampaikan kepada Nuh A.S., Nabi Nuh A.S., bukan mengatakan, dia orang kafir, tapi amalnya tidak salih, maknanya buruk, dan aku tidak ingin, Hai Nuh, kau termasuk orang-orang jahil, Nabi Nuh A.S. begitu mendengar kalimat, aku khawatir, kamu termasuk orang-orang jahil, maka beliau menundukkan kepalanya, dan tidak berani, menegadahkan wajahnya ke langit, untuk berdoa kepada Allah, berdoa sambil tunduk, tidak berani lagi mengangkat kepalanya ke langit, 40 tahun, karena takutnya, dan menjaga tata kerama kepada sang pencipta Allah, disebabkan karena perkataan dia tadi, ingin meminta anaknya diselamatkan, padahal Allah, sudah mengklaim kalau anaknya itu dalam keadaan kafir, mereka punya adab dan tata kerama, Nabi Ayyub A.S. sudah pernah saya ceritakan, 20 tahun sakit, 18 tahun sakit, istrinya bilang, hai Ayyub, minta kepada Allah, supaya penyakitmu diangkat, dulu 20 tahun senang, berapa tahun kita senang? 20 tahun, berapa tahun kita diuji? 18 tahun, saya masih malu minta kepada Allah, mereka tahu punya tata kerama, punya adab, begitu pula itu, selain daripada Nabi 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 Muhammad, Nabi Muhammad A.S. punya kisah yang banyak sekali, berhubungan dengan masalah ini, para sahabat juga berhubungan dengan masalah ini, banyak sekali, bagaimana mereka betul-betul menenamkan ihsan, menyembah Allah seakan-akan melihatnya itu, itu ditanamkan dalam jiwanya, sehingga dia sendiri, atau dia bersama dengan orang lain, tetap dia hati-hati sekali, sehingga dia hanya selalu dalam ketaatan, dan meninggalkan larangan sampai mencipta. Kata beliau di sini, Syekh Abu Bakar, pasal kedua, adab terhadap Allah yang mahasuci dan maha tinggi, seorang muslim memperhatikan segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya, dengan tiada terhingga, yakni berupa kenikmatan yang tak terhitung, terlindungnya dia pada saat menempel di dalam rahim ibunya, ketika berupa nutfah atau masih air mani, menentukan perjalanan hidupnya, hingga hari bertemu dengan ropnya, yang mahasuci dan maha tinggi. Maka ia bersyukur kepada Allah atas ni'mat itu dengan lisannya, yakni memuji dan menyanjungnya secara semestinya. Juga bersyukur kepada Allah dengan anggota badan, dengan cara menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah, yang mahasuci dan maha tinggi. Maka ini menjadi adab seorang muslim kepada Allah, dan bukan bagian dari adab yang baik, seseorang mengingkari ni'mat, tidak mengakui karunia peberi dan mengingkarinya, serta kebaikan dan ni'matnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 53. A'udhu billahi minasyaitan rojim wa ma'abikum min ni'matin fa minallah. Apa saja ni'mat yang sedang kamu rasakan, nyamannya menghirup oksigen, nyamannya menangkap cahaya sehingga bisa melihat, nyamannya menangkap suara, nyamannya membedakan rasa-rasa dengan hidung dan juga lisan, nyamannya kotoran dikeluarkan dari perut sehingga melalui dubur dan kubur kita, dan sebagian yang bermanfaat menjadi nutrisi tubuh, nyamannya kaki bisa melangkah, nyamannya bisa beristirahat, nyamannya-nyamannya segala macam. Allah mengatakan semua ni'mat itu tidak lain kecuali datangnya dari Allah. Surah An-Nahl juga ayat 18 Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rojim wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung ni'mat Allah pada kalian, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Tidak bisa sama sekali. Seorang bani Israel menyembah Allah 500 tahun disebutkan dalam sebuah asar, di sebuah pulau. Tidak ada interaksi sama siapapun. Kerjanya cuma ibadah kepada Allah. Kata Nabi SAW pada saat dia meninggal, Allah berkata, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Dia berkata, amalku ya Allah, 500 tahun saya beramal. Kata Allah SWT masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Lalu dia berkata, amalku ya Allah. Dia tetap membangkang. Sampai tiga kali. Maka Allah dengan kemahamurahannya dan sempurnanya mengatakan, kepada para malaikat, timbanglah ni'mat matanya saja hambaku ini dengan seluruh ibadahnya 500 tahun itu. Waktu ditimbang-ditimbangan amal, ternyata ni'mat mata saja sudah mengalahkan semua amal yang dikerjakan. Karena tanpa mata enggak bisa dibangun sholat malam, enggak bisa dia melihat, enggak bisa dia bergerak, belum telinga, belum kekuatan-kekuatannya dalam tubuhnya, belum segala macam. Maka tidak ada orang yang bisa lepas dari itu. Nikmatnya Allah terlalu besar. Saya kira tidak asing bagi teman-teman, kalau ada orang, misal, sesak nafas, dia butuh oksigen, berapa tabung oksigen dibayar di rumah sakit? Anak saya waktu masuk rumah sakit, saya lihat macam-macam. Ada infus untuk ini, ada suntikan untuk itu, segala macam. Saya sempat tanya dokternya, apa saja ini? Ini buat ini, ini buat itu, ini buat ini, macam-macam. Dan itu semuanya, senang kita rasakan sekarang, tanpa alat-alat itu. Saya bilang, subhanallah, Allah memberikan semua dengan gratis, tanpa harus bayar, dan tanpa harus disuntik-suntik badan kita. Kita sadar enggak teman-teman sekalian, dan kita hirup sekarang oksigen di ruangan ini, dan setiap orang di antara kita, pada waktu yang bersamaan, setelah menghirup, dia menghebuskan hasil pembakaran dari tubuhnya. Jadi itu berbahaya, dihuapkan di luar. Bagaimana caranya itu bisa proses alami, tanpa kita bayar apa-apa. Sehingga kita bisa hidup. Sekarang kalau ada orang kembung perutnya, enggak bisa buang air besar, enggak bisa ngeluarkan angin. Masuk rumah sakit diopnama itu. Hanya ngeluarin angin saja. Allah tahan, selesai. Ada orang, Masya Allah, bisa keluarin angin kapan saja. Tapi ada orang yang kurang adabnya. Di depan umum juga dilakukan. Tetapi itu sebuah hal yang luar biasa. Bisa kita buang air kecil. Ada orang, Subhanallah, mau kencing, sakit, kencing batu. Susah, teriak-teriak. Saya tahu ada seorang da'i dulu di Irian, sudah meninggal, Allah ya rahm. Punya penyakit itu, kencing batu. Setiap mau kencing, teriak-teriak, kesakitan. Alhamdulillah, kita sekarang, setiap saat, kebelet kencing, tinggal masuk WC, keluarin air, tidak ada sakit, tidak ada apa. Bahkan kita merasa pelong. Ini semua sudah disyukuri enggak ini? Sekali saja kita syukuri, itu sudah luar biasa balasan dari Allah. Bagaimana kalau kita tiap hari syukuri? Dan kalau kita mau rincikan ini, teman-teman enggak bisa, susah. Alhamdulillah, atas setiap urat mata, urat saraf mata, Alhamdulillah, setiap cahaya ditangkap oleh mata, Alhamdulillah, setiap oksigen yang dihirup, setiap partikel-partikel oksigen itu, Alhamdulillah, yang dikeluarkan, Alhamdulillah, yang dimasukkan ke dalam tubuh dan bisa terpila mana baik, mana buruk, mana nutrisi, mana kotoran. Alhamdulillah, kaki punya kekuatan, bisa menopang tubuh, dan, 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 seterusnya. Nikmat Allah terlalu banyak. Tugas kita, nikmati, syukuri. Gak lebih daripada itu. Itu saja kok yang Allah minta. Cuma butuh kepekaan dalam memahami masalah ini. Makanya Allah mengatakan dengan kemah sempurnaannya tadi dalam surah Anah, ayat 18, audzubillahiminasyaitonirrojim wa intaudu ni'matullahi la tuhsuhah. Al-aya, kalau kalian betul-betul mau menghitung-hitung ni'mat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Dalam surah Al-Baqarah 152 juga Allah berfirman, audzubillahiminasyaitonirrojim fadzkuruni adzkurkum wa syukuruli wa la takfurun. Karena itu ingatlah kalian kepada aku, kata Allah. Dan kata-kata ingat, saya sudah pernah jelaskan kalau dalam Al-Quran, telahnya pelajarilah semua yang berhubungan tentang aku. Sehingga kau mengenalku. Seperti itu maknanya. Dan nisai aku akan ingat kepada kalian. Akhirnya kalian kenal aku dan aku akan hadir dalam kehidupan kalian. Dan bersyukurlah kepada aku. Nikmati, lalu syukuri, dan jangan kalian mengingkari nikmat-nikmatku. Kata beliau seorang muslim memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang dilakukan dan mengawasi seluruh tindak tanduknya. Kita harus faham masalah ini. Allah tidak luput darinya. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tahu semua. Apapun yang teman-teman sembunyikan dalam hati, walaupun kita senyum dengan orang, apa yang disembunyikan oleh mata, oleh kun telinga, semua tetap diketahui oleh Sampai Pencipta. Allah tidak akan tersembunyi baginya. Dikatakan oleh beliau seorang muslim memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang dilakukan dan mengawasi seluruh tindak tanduknya. Maka hatinya akan dipenuhi dengan keagungannya dan jiwanya menjadi tunduk dan selalu mengagungkannya. Lalu dia akan takut untuk bermaksiat kepadanya. Malu untuk menyelisih perintahnya dan keluar dari ketaatan terhadapnya. Tentu ini butuh terapi, teman-teman ya. Kalau mau sampai pada level terasa keimanan itu, terasa Allah itu ada, maka pekalah dalam setiap hari menjaga diri dalam ketaatan. Karena kalau sholat masih belum khusyuk, baca Quran masih belum bisa merenungi, apalah ya, ibadah-ibadah masih belum bisa maksimal, itu karena ada dosa yang mengganjal. Coba komitmen seminggu, dua minggu, sebulan, berhentiin semua pintu dosa, istiqamah dalam kebaikan, terutama sekarang Ramadan sudah dekat, kesempatan. Kalau Ramadan tidak bisa mengubah kita menjadi lebih baik dan lebih salih, maka lupain sudah. Semua orang puasa, umumnya. Rata-rata orang, masjid semua rame, terawih. Kita masuk masjid, semua orang baca Quran. Orang kalau buat maksiat mungkin ya, di luar Ramadan orang masih cuekin, di Ramadan orang masih tegur. Itu luar biasa. Kalau Ramadan saya tidak bisa mengubah orang lebih baik, bagaimana? Atau kapan? Kata Nabi SAW, ragamah amfum bri'im man adraka Ramadan, thumman salakha walem yukfarlahu. Celakah dan terhina seorang hamba yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi, sementara dia belum diampuni. Semua persepsi negatif berhubungan dengan masalah Ramadan harus dihapus. Sekarang ini syaitan lagi gencar-gencarnya menggoda setiap orang di antara kita. Persepsi negatifnya, Ramadan puasa, satu bulan, capek, panas, lapar, haus, nanti kalau puasa lemas, loyo, a'udhu billahi minasyaitanirrojim. Kalau bisa tiupan saya sampai saya tiup semuanya. Syaitan, laknatullahi alih. Itu semua hanya cara dia, karena dia tahu di Ramadan dia akan dibelenggu. Satu Ramadan dibelenggu syaitan. Jadi sebelumnya dia harus tanamkan segala macam persepsi ini. Masya Allah, nasihat yang sangat berharga sekali apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Halid Basalamah Hafizahullah. Pesan ini sebagai pengingat yang sangat indah dan mendalam. Banyak dari kita tidak menyadarinya betapa melimpahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh, setiap hembusan nafas, setiap detak jantung, mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, dan mulut bisa berbicara, itu adalah karunia besar darinya. Dan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Rasulullah pernah bersabda bahwa jika kita mencoba menghitung nikmat Allah, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Ini menunjukkan betapa luas dan dalamnya karunia Allah yang seringkali kita abaikan. Video yang Anda tonton tadi menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa pentingnya rasa syukur tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Cara terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menjalani hidup dalam ketaatan kepadanya. Sehingga kita menjalankan hidup dengan cara yang diridih oleh Allah, serta mengetahui dan mempelajari hal-hal yang dapat mendekatkan atau menjauhkan kita darinya. Mudah-mudahan, jika kita bisa menjaga semua ini, Allah akan terus melimpahkan nikmatnya kepada kita, bahkan lebih dari yang pernah kita bayangkan. Semoga kita selalu termasuk dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur dan diberkahi oleh Allah subhanallah wa ta'ala.